Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel yang masih sama channelnya Tegua ANS yang penuh inspirasi dan penuh aspirasi Oke kali ini masih sama sebelum saya lanjutkan saya ingin menyapa-nyapa dulu para subscriber Bagaimana kabarnya subscriber semoga makin sukses dan tentunya tambah rezeki dan para penonton yang belum subscribe silahkan untuk subscribe dulu pada channel ini agar channel ini makin berkembang dan makin menginspirasi pada video kali ini masih sama ulasan yang ingin saya bahas yakni masih di seputar dunia perporangan Oke tidak usah lama-lama ini langsung saya lanjutkan di musim ini kita masuk pada bulan April kebanyakan orang sudah tidur atau istilahnya sudah turman ini sudah mulai turman kata-katanya sudah bermunculan termasuk yang jadi bunga koranya itu juga sudah mulai menua kalau borang sudah seperti ini artinya ini sudah siap dipanen baik kata maupun umbinya nah bagi pemain porang atau petani porang yang belum berkecimpung lama tentunya bingung ini mau dijual kemana atau mau diekspor kemana karena melihat di beberapa komentar teman-teman yang ada di media sosial kalau banyak yang menanyakan kemana sih jualnya porang itu pada video kali ini ini akan saya bahas tentang pabrik porang yang ada di Indonesia khususnya yang siap menampung hasil dari tanaman porang teman-teman jadi tidak usah lagu tidak usah khawatir kemana kita harus menjual hasil panen porang kita dan berikut adalah nama-nama pabriknya berserta alamatnya selamat menikmati 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 dan rezekinya lancar oke berikut tadi sudah saya sebutkan jadi teman-teman tidak usah ragu atau tidak usah khawatir kalau porang kita tidak ada yang membeli terima kasih dan sampai berjumpa kembali di episode yang lain dan salam porang salam sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh